Mengapa Nabi menyendiri di Gua Hira? Mendekati usia 40 tahun, mulailah tumbuh pada diri Nabi Muhammad kecenderungan untuk melakukan uslah. Allah menumbuhkan pada dirinya rasa senang untuk melakukan ikhtilah, menyendiri, di Gua Hira. Hira adalah nama sebuah gunung yang terletak di sebelah barat laut kota Mekah. Ia menyendiri dan beribadah di gua tersebut selama beberapa malam, kadang sampai 10 malam, dan kadang lebih dari itu, sampai 1 bulan. Kemudian beliau kembali ke rumah sejenak hanya untuk mengambil bekal baru untuk melanjutkan ikhtilahnya di Gua Hira. Demikianlah Nabi Muhammad terus melakukannya sampai turun kepadanya wahyu ketika beliau sedang uslah. Beberapa pelajaran, uslah yang dilakukan Rasulullah menjelang bisah, pengangkatan sebagai rasul, ini memiliki makna dan urgensi yang sangat besar dalam kehidupan kaum muslimin pada umumnya dan para dai pada khususnya. Peristiwa ini menjelaskan, bahwa seorang muslim tidak akan sempurna keislamannya betapapun ia telah memiliki ahlak-ahlak yang mulia dan melaksanakan segala macam ibadah, sebelum menyempurnakannya dengan waktu-waktu, uslah dan halwah, menyendiri, untuk mengadili diri sendiri, muha sabatun nafsi. Merasakan pengawasan Allah dan merenungkan fenomena-fenomena alam semesta yang menjadi bukti keagungan Allah. Ini merupakan kewajiban setiap muslim yang ingin mencapai keislaman yang benar, apalagi bagi seorang penyeru kepada Allah dan penunjuk kepada jalan yang benar. Program uslah ini hikmahnya, bahwa tiap jiwa manusia memiliki sejumlah penyakit yang tidak dapat dibersihkan kecuali dengan obat uslah dan mengadilinya dalam suasana hening, jauh dari keramaian dunia. Sombong, ujuk, bangga diri, dengki, ria, dan cinta dunia, kesemuanya itu adalah penyakit yang dapat menguasai jiwa, merasuk ke dalam hati, dan menimbulkan kerusakan di dalam batin manusia. Kendati pun lahirnya menampakkan amal-amal soleh dan ibadah-ibadah yang baik, dan sekalipun ia sibuk melaksanakan tugas-tugas dawah dan memberikan bimbingan kepada orang lain. Penyakit-penyakit ini tidak dapat diobati kecuali dengan melakukan ikhtilah secara rutin untuk merenungkan hakikat dirinya, penciptanya, dan sejauh mana kebutuhannya kepada pertolongan dan taufik Allah pada setiap detik kehidupannya. Demikian pula merenungkan ihwal manusia, sejauh mana kelemahan mereka dihadapan pencipta, dan betapa tak bergunanya pujian dan celaan manusia. Kemudian merenungkan fenomena-fenomena keagungan Allah, hari akhir, pengadilan, besarnya rahmat dan pedihnya siksa Allah, dengan perenungan yang lama dan berulang-ulang tentang hal tersebut, maka penyakit-penyakit yang melekat pada jiwa manusia akan berguguran, hati menjadi hidup dengan cahaya kesadaran dan kejernihan, tidak ada lagi kotoran dunia yang melekat di dalam hatinya. Hal lain yang juga sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin pada umumnya dan para pengemban dawah pada khususnya, ialah pembinaan Mahabatullah di dalam hati, karena ia merupakan mata air yang memunculkan pengorbanan dan jihad, di samping merupakan asas setiap dawah yang bergelora dengan benar, tetapi ia tidak akan tumbuh dari keimanan rasio semata, sebab masalah-masalah rasional semata tidak pernah memberikan pengaruh ke dalam hati dan perasaan. Seandainya demikian, niscaya para orientalis sudah menjadi pelopor orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Pernahkah Anda mendengar salah seorang ilmuwan yang telah megorbankan nyawanya demi keimanannya kepada sebuah rumus matematika atau masalah aljabar? Sarana untuk menumbuhkan Mahabatullah setelah iman kepadanya, ialah memperbanyak tafakur tentang ciptaan dan nikmat-nikmatnya. Merenungkan betapa keagungan dan kebesarannya. Kemudian memperbanyak mengingat Allah dengan lisan dan hati. Dan semuanya itu, hanya bisa diwujudkan dengan uslah, halwat dan menjauhi kesibukan-kesibukan dunia dan keramaiannya pada waktu-waktu tertentu secara terprogram. Jika seorang muslim telah melakukannya dan siap untuk melaksanakan tugas ini, maka akan tumbuh di dalam hatinya Mahabha Ilahiyah yang akan membuat segala yak besar menjadi kecil. Melecehkan segala bentuk tawaran duniawi, memandang enteng segala ganguan dan siksaan, dan mampu mengatasi setiap penghinaan dan pelecehan. Itulah bekal yang harus dipersiapkan oleh para penyeru kepada Allah, karena bekal itulah yang dipersiapkan Allah kepada Nabinya, Muhammad, untuk mengemban tugas-tugas dawa Islamiyah. Dorongan-dorongan spiritual di daam hati, seperti rasa takut, cinta dan harap, akan mampu melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh pemahaman rasional semata. Tepat sekali Asisya Tibi ketika membedakan dorongan-dorongan ini, antara kebanyakan kaum muslimin yang masuk ke dalam ikatan pembebanan, taklif, dengan dorongan umumnya keislaman mereka, dan orang-orang tertentu yang masuk ke dalam ikatan pembebanan dengan dorongan yang lebih kuat dari sekedar pemahaman rasional. Berkata Asisya Tibi, kelompok pertama keadaannya seperti orang yang beramal karena ikatan Islam dan iman semata. Kelompok kedua keadaannya seperti orang yang beramal karena dorongan rasa takut dan harap atau cinta. Orang yang takut akan tetap bekerja kendatipun terasa berat, bahkan rasa takut terhadap sesuatu yang lebih berat akan menimbulkan kesabaran terhadap sesuatu yang lebih ringan. Kendatipun tergolong berat, orang yang memiliki harapan akan tetap bekerja kendatipun terasa sulit. Harapan kepada kesenangan akan menimbulkan kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Orang yang mencintai akan bekerja mengerahkan segala upaya karena rindu kepada kekasih, sehingga rasa cinta ini mempermudah segala kesulitan dan mendekatkan segala yang jauh. Mencari aneka sarana untuk mewujudkan dorongan-dorongan spiritual di hati ini merupakan suatu keharusan. Jumhur ulama menyebutnya dengan tasawuf, atau sebagian yang lain, seperti Imam Ibn Taymiyah, menyebutnya ilmu suluk. Halwah yang dibiasakan Nabi Muhammad menjelang pengangkatan sebagai rasul ini, merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan dorongan-dorongan tersebut. Tetapi maksud halwah di sini tidak boleh dipahami sebagaimana pemahaman sebagian orang yang keliru dan menyimpang. Mereka memahaminya sebagai tindakan meninggalkan sama sekali pergaulan dengan manusia dengan hidup dan tinggal di gua-gua. Tindakan ini bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad, dan praktek para sahabatnya. Maksud halwah di sini ialah sebagai obat untuk memperbaiki keadaan, karena sebagai obat, maka tidak boleh dilakukan kecuali dengan kadar tertentu dan sesuai keperluan, jika tidak, maka akan berubah menjadi penyakit yang harus dihindari. Jika Anda mencermati tentang sebagian orang soleh, yang melakukan halwah secara terus-menerus dan menjauhi manusia, maka itu hanya merupakan kasus tertentu saja. Perbuatan mereka tidak dapat dijadikan hujah. Terima kasih telah menonton!